Intro Halo guys, kembali lagi di Motosab TV Oke, di depan saya sekarang sudah ada unit CBR250 ya Ini yang 2019 Untuk harganya, ini yang trim terbawah ya Atau paling murah Rp60.500.000 OTR Surabaya Oke, ini yang warna Black Freedom Untuk harga tidak mengikat ya Jadi sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari program-program dealer masing-masing Untuk unitnya sekarang ada di dealer Honda di Ponegoro, Surabaya ya Untuk info pemesanan atau tanya-tanya harian Langsung saja ke sales marketingnya Nomor sales marketingnya saya taruh di kolom deskripsi Oke, ini adalah tampak depan dari CBR250 Ini tampak samping dari CBR250 Kemudian ini tampak belakang stop lamp dari CBR250 Oke, coba kita review ya sebentar Untuk mesinnya ini CBR250 Untuk tenaganya 37,8 PS ya Oh sorry, 38,7 PS Untuk tersinya 23,3 Nm Oke, dari depan sini ada windshield-nya Atau visornya warna putih bening ya Kemudian disini ada tangkai dari spion kanan-kiri Ke bawah sini ada dua layer untuk headlamp ya Sudah full LED ya, jadi tidak ada bohlam lagi Kemudian ke bawah lagi disini Ada absedon Tidak ada ornament emas ya Warna-warna emas Putih biasa, di belakangnya ada radiator Cukup lebar dan panjang ya Karena sudah berpendingin air kulung Untuk desain tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya Jadi kita tidak perlu bahas lebih banyak lagi Kemudian ke samping sini dia menggunakan ban 17 inci ya 110 per 70 Dibantu dengan pengeriman single discric Dengan kaliper warna emas 2 piston Kita ke samping sini ya Di tangkinya ada tulisan stiker Honda Trutle by wire Karena memang memiliki teknologi trutle by wire Ini ya Untuk trutle gasnya Dia sudah tidak menggunakan Apa namanya Selang ya Atau kabel Tapi sudah menggunakan sensor Ke bawah sini ada tulisan CBR Stiker ya Warna merah Sayangnya belum ada emblem ya Jadi semua stiker semua Sini ada firing-nya Sini ada firing motif karbon Dan ada kisi-kisi angin Yap seperti ini Di bawah sini menutup ya Sampai ke bawah Ini mesinnya Blok mesinnya warna hitam Sebagian warna silver Seperti itu Kemudian untuk rangkanya di cat warna hitam Dove ya Rangkanya hitam Dove Di bawah sini ada Pijakan kaki Sini ada footstep yang bisa dilipat Ke belakang lagi Sini ada Minyak rem ya Minyak rem belakang Karena memang sudah menggunakan Double discric Depan dan belakang Suspensi sudah menggunakan Truling Jadi bisa di adjust Kemudian ini swing armnya ya Cool armnya Jadi lebih Ini mahal ya Armnya ini bisa sampai Satu setengah juta atau lebih Juga ada sparkboard kolong Ini ada kenal pot Double Dua layer juga Keren ya Karena memang mugi Jadi tampilan itu memang dibutuhkan Untuk kenal potnya Sudah dilapis Plastik kecil ini ya Plastik kecil Seperti ini Putar belakang Kemudian Ini lubang dari Kenal potnya Atas bawah Keren Disini model Dari discric belakang Udah model wave Satu piston Nisin ya Kemudian untuk profil Ban belakang Kini sama 17 inci 140 per 70 Untuk kebelakang Ini model sparkboardnya ya Keren Kebelakang sini Sudah full LED baik sand maupun stop lamp Stop lamp pun Dibagi menjadi dua layer ya Jadi disini diberi skat Sebenarnya ini satu Cuma diberi skat Jadi terkesan dua layer Seperti itu Disini ada penerangan untuk Lampu flat normal Disini reflektor Dan ini untuk tempat dudukan flat Oke seperti itu Kemudian disini ada penutup rantai Plastik warna hitam Untuk sini Footstep belakang Footstep depan Bisa dilipat Disini ada 6 speed ya Pengaturan dari Persnelingnya Kemudian untuk Desain dari Mesinnya seperti ini Kita ke atas ini Untuk modelnya Dia terpisah ya Atas dan Untuk penumpang depan Dan belakang Kemudian Desainnya tidak ada jahitan-jahitan Jadi polos Kemudian untuk tangkinya Ini kapasitasnya adalah 14 liter ya 14 liter Disini ada tulisan Honda Ini untuk membuka tangki Kemudian kita bahas ke setangnya Seperti ini Instrumen setangnya Kiri Ini kopling Disini ada Mode sport Comfort Dan juga Sport mode Jadi ada tiga Tiga mode ya Yang bisa diatur disini Disini ada High beam low beam Lap timer Lap timer Kluxon dan juga Lampu sen Kemudian ini Ini segitiga setangnya Setangnya berada Di bawah segitiga Alias Under yoke Disini ada Anak kunci Belum kilis Masuk bukan Anak kunci biasa Sebelah kanan Disini ada Tempat untuk penyimanan Minyak rem Disini ada rem depan Untuk Throttle by wire Ini ya Nah ini ya Ada tulisan Throttle by wire Disini ada Start top engine Engine cut Gabung dengan Start top Nah seperti ini ya Jadi Untuk lagu hazard Dia tidak dilengkapi Untuk instrumen Dari speedometer Full digital ya Untuk pengaturnya MID ada disini Select dan juga Pengatur dari MID Seperti itu Oke sekian video singkat Dari saya Mengenai review Honda CBR 250 Trim Terendah Jangan lupa Klik like dan subscribe Jika kalian menikah video ini Jika ada kritik Saran maupun komen Silahkan ketik Di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax